Tak tanggung-tanggung, personil polisi yang dikerahkan untuk berjaga di sekitar kampus terisakti Jalan Esparman Tanjung Duren dibekali senjata lengkap. Petugas juga disebar di tiap pintu masuk. Ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya keributan susulan. Selasa sore, tawuran terjadi antar dua kelompok mahasiswa di perempatan Lampu Merah Grogol, Jakarta Barat. Mereka yang terlibat perkelahian mempersenjatai diri dengan balok kayu dan batu. Kedua kelompok saling serang hingga ke tengah jalan. Dua mahasiswa yang diduga memicu keributan babak belur di keroyok kelompok mahasiswa lainnya. Setelah susah payah melerai, polisi akhirnya mengevakuasi seorang korban pengeroyokan ke pos polisi Citralen. Tawuran berawal dari turnamen futsal berbagai kampus yang diadakan fakultas teknik sebuah perguruan tinggi di kawasan Grogol. Salah satu klub yang kecewa karena kalah, diduga memicu perkelahian dengan mahasiswa kampus lainnya. Dari jurusan mengadakan pertandingan bola, antar jurusan kampus lain. Tidak menerima dan tiba-tiba menyerang Trisakti. Pemicunya apa sih? Kalah atau apa? Ada talah, ada konfik. Ini dari kampus mana yang menyerang ya Pak? Sudah kita identifikasi ya, kita belum mendapatkan kekurangan dengan jelas siapa yang ada di dalam lingkungan tadi yang melakukan indikasi kekerasan ini. Karena kita tidak mau terburu-buru untuk menyampaikan identitas kalau belum jelas. Dua mahasiswa korban pengeroyokan kini dirawat di Rumah Sakit Pohri Keramat Jati, Jakarta Timur. Ada juga beberapa mahasiswa yang diamankan ke Mapores Metro Jakarta Barat. Mardika Prakasa Satya, Jakarta.